Oke, Mas Tiff tidak akan sendiri dari KFC Musik, ada Mas Rumi, boleh mendampingi Mas Tiff disini, Mas Rumi, silahkan, silahkan Mas Rumi. Kita juga akan manggil Pak Rahayu Kertawi Guna, dari Nagasuara Music and Publishing, ini adalah produser, wali, dan tentunya juga, Faang, Apoi, Ovi, dan juga Tommy. Silahkan yang sakitnya tidak berdarah. Silahkan, silahkan. We have a cover CD. Ivan, boleh? Take a picture first, with the CD album. You have your own microphone? Testing, satu, dua, tiga. Okay. In Javanese language? I don't know that. Ada CD albumnya, Mas Ivan? Oh, masih dicari. Okay, kita take a picture dulu, sambil menunggu CD albumnya. Boleh sambil duduk. Oke, boleh memegang CD masing-masing, sambil CD. CD, CD compact disc. Maksudnya apa? Pak Ang, apa kabar sih Pak Ang? Makin keren deh. So, your CD. Ovi, boleh? Sorry, sorry. You're not the endorsement. Cukup duduk atau cukup? Mau berdiri? Oh, maunya berdiri. Oke. Ya, silahkan. Silahkan. So, the next pose without CD album with the way. No, no. Okay. The next pose. Mas. Rumi. Yes. Ini bukan tanda partai ya. Ini W. Wali. Wow. In English, W. Yes. Oke, thank you. Boleh silahkan duduk lagi. Baiklah, teman-teman wartawan kita akan langsung meminta penjelasan dari masing-masing narasumber yang ada di hadapan Anda. Tentunya pertama-tama kita mau kasih kesempatan dulu untuk Wali untuk say hi to jurnalis. Apakah Apoi, apakah Faang, Tommy atau Ovi untuk welcoming speech-nya dulu. Welcome speech-nya dulu. Ini yang membuat mereka salah satunya awet 20 tahun karena sering bagi-bagi mikrofon. Yaudah, Apoi ada yang mau disampaikan? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat para Hayu, selaku CEO Nagasuara dan juga Om Steve. Terima kasih. Terima kasih. Album ini bisa membawa berkah buat kami dan masyarakat pendengar. Oke, dan juga mudah-mudahan dengan album ini Indonesia bisa terhindari segala jenis penyakit. Iya. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya ya mudah-mudahan. Tidak sakit dan tidak berdarah. Amin. Ya, mungkin sementara itu dulu. Kalau ada yang mau nanya sama Ustadz Apoi nanti. Terima kasih Tommy. Ini adalah salah satu personil di Wali yang seling melakukan KDRT karena gebuk drum. Oke, so the next, kita akan kasih sempatahan Mr. Steve Lilywhite. Mas Steve. Selamat siang. As we know, Wali is one of the famous band in Indonesia. They have many fans. What do you think about this album? Well, I have to say first that when I not listen to Wali, I've been here lima tahun, five years, and not really listen to Wali until recently. And I must say guys, you are great because your music is like mix of all sorts. It's very unique. I think maybe just pop, but not just pop. It's very, very good. I'm very, very happy. You know, I am a big Wali fan now. So, I mean it. And this album is very, very good. And I'm very proud to be working with you on this. And I can't wait to see you play live because, you know, I'm excited. I'm a fan. Thank you. Fans of Wali, Wali has a usual habit, eating jengkos. So, he ate jengkos in our base camp at several times ago. You remember? Yeah, yeah, yeah. I love jengkos. You eat so much jengkos. Suka jengkos. Yes. Steve and Wali like jengkos. So, we know we're friends. This is just a fan of Wali. Tepuk tangan buat Steve. Jengkos buddies. Okay. How was like jengkos? You eat jengkos? Suka. Jengkos, pete. Potato as well I like. Oh, oh, ice. I like all. And durian, obviously. Durian, oh my God. Enak. So, you are... So, you are truly Indonesian? Truly Indonesian. You like jengkos and pete ya? Okay, itu gara-gara. Gara-gara ya? Gara-gara Wali. Okay. Jadi, Mas Liv sendiri mengatakan bahwa kalian musiknya keren banget. Karena mix dari berbagai macam yang membuat kalian tuh jadi keren gitu ya. Okay. Kita mau minta komentarnya Pak Rahayu Krita Wiguna. Yang sejak awal karir sebagai penyanyi yang punya album studio. Tahu dong perkembangannya Wali ya. Sampai akhirnya 20 tahun dan di album terbaru ini. Kalau Pak Rahayu sendiri melihat mereka gimana? Saya melihat mereka still. Still good. Dan apa namanya. Wali itu grup band yang tahu balas budi. Iya. Humble ya Pak ya? Humble. Oh, jadi selain memang musikalitas mereka yang juga oke, mereka punya attitude yang bagus gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Faang humble Pak? Sangat. Humble pete, humble tracy, humble manga, humble korek, enak tuh ya? Oke. Jadi kalau melihat musikalitas mereka bagaimana Pak? Dari pertama yang, mereka kan singlenya banyak banget tuh. Tapi tetap selalu ada benang merahnya. Hampir 20 tahun akhirnya album terbaru. Jadi perkembangan musik itu kan selama 21 tahun kita harus mengikuti zaman. Jadi kita mendekatkan diri selalu dengan pasar yang dikendaki oleh masyarakat pada umumnya. Ketika lahirnya Wali, mungkin yang sekarang udah 21 tahun ke atas, udah lewat berapa umur 60-an, 50-an gitu. Nah kita menangkap generasi yang baru, makanya dengan kolaborasi-kolaborasi mungkin dengan musik yang Apoi dan kawan-kawan buat, sebaik mungkin bisa tetap dicintai oleh masyarakat boas. Iya, iya. Jadi bandnya musikalitasnya bagus, humble. Produsernya juga keren humble ya. Pangnya bener ya. Tip, oke. Kalau gitu. Mas Rumi, kita tahu bahwa di KFC sendiri itu punya lebih dari 700 store ya. Dan banyak deretan artis yang CD albumnya juga dipajang. Apa spesialnya ketika Wali, album terbarunya juga didisplay di KFC? Terima kasih. Wali ini kalau menurut saya sih sangat spesial ya. Untuk penggemarnya itu luar biasa. Jadi di luar sesuatu yang, dia itu punya sesuatu yang luar biasa terhadap fan-nya itu sendiri gitu. Terus di KFC juga, album ini sangat ditunggu-tunggu sebenarnya sama KFC. Karena ini bisa mewakili dari kelas yang memang sesuai dengan ininya KFC gitu. Keluarga. Iya. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Rahayu sendiri bahwa mungkin yang masa remajanya dulu, 20 tahun kemudian, berarti sekarang, berarti sudah mature, tetap jadi penggemar setianya Wali gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Ada yang mungkin waktu mengemari Wali 20 tahun yang lalu, sudah berumur 40 tahun, sekarang 60 tahun. Mungkin ada lagu-lagu spesial untuk rentang usia penggemar, atau bagaimana kalian memahami penggemar kalian? Senangnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa bicara selama 20 tahun? Yang pasti lebih seksi dia. Jadi, jadi ini mas-mas di depan ini yang keren-keren ini, sibuk juga syuting. Syuting gitu ya, syuting. Setiap hari syuting, belum manggung. Karena nanti, insya Allah, bulan Ramadan akan ada sinetron terbaru kalian ya, yang berjudul? Amanah Wali. Iya. Padahal itu udah season keberapa? Iya. Kita syuting karena waktunya pas aja. Oh, waktunya pas. Oh, aku baru tau, kirain waktunya tuh beliat ini. Oh, oke. Uangnya gak pas, waktunya pas. Oke, dijawab dong pertanyaannya. Kalau Wali tadi dibilang, kalau Pak Hayu bilang, mengerti untuk balas budi, ya habis kita mikirnya gimana lagi? Kalau bukan karena wasilah Pak Hayu dan Nagaswara, mungkin kita gak bisa atau belum tentu juga bisa duduk bareng di KFC saat ini. Dan beberapa album kami sebelumnya, pencapaian-pencapaian kami, karena kami sadar, kami gak bisa tanpa yang lain. Terutama kami gak bisa tanpa Nagaswara, manajemen, kru, dan semuanya. Dan ini kami menjalankan sebuah fitra atau sunatullah, semua orang gak akan bisa berjalan tanpa di samping, di sekelilingnya. Maka, kalau ada yang bilang saya hebat, kami hebat, kami luar biasa, Anda keluar dari fitra Anda sebagai manusia, Anda bukan manusia. Ya keren, anak band yang kosa katanya spiritual ini memang salah satunya sedikit banget ya, adalah Wali. Saya mau ngomong soal kosa kata itu ya, jarang-jarang ya, anak band ngomong kosa kata wasilah. Coba ya diketik internet wasilah itu apa. Dan saya juga amazing banget begitu denger lagu, single terbaru kalian yang menjadi jagoan di album Wali. Bener gak sih nyebutnya 20.20? Bener? Iya Pak ya, bener Pak ya. Trending banget sih pakai poin-poinan ya. Ketika masih poin-poinnya masih poin berapa, kalian udah 20, poin 20. Oke, salah satu yang menarik adalah kosa kata yang unik itu juga kalian masukkan di single terbarunya, dengan featuring. Saya akan panggil artisnya ya. Ada kata, di Zolimi. Lagu cinta ada kata-kata di Zolimi. Keren banget ya. Apoy, gimana tuh Poy? Ya, kalau buat saya di Zolimi itu kan dibuat gelap sebenarnya, asal kata dari gelap. Zul, gelap ya. Membuat yang tadinya seharusnya terang, menjadi gak jelas, jadi dark, jadi gelap. Yang tadinya satu seharusnya baik-baik saja, kenapa dibuat jadi gak baik-baik saja. Kita sudah punya kesepakatan di awal. Kenapa Anda hancurkan? Kesepakatan kita kan awalnya cerah. Kesepakatan kita tuh awalnya menyenangkan. Tetapi kenapa akhirnya Anda membuat ini menjadi gelap dan membuat tidak menyenangkan? Saya sakit, Anda zolim. Keren banget lagu cinta. Saya sakit, Anda zolim. Oke, kita langsung panggil ya featuringnya dengan siapa. Boleh gak kita panggil artisnya ya? Oke, Fitri Carlina. Bergabung dengan kita di sini. Luar biasa. Seperti press release yang udah Anda baca, di album terbaru Wali, yang berjudul Wali 20.20 yang dipajang di lebih dari 700 store KFC. Ini ada satu lagu istimewa karena baru pertama kali Wali featuring dengan penyanyi lain. Dan itu dipilih dari genre musik yang boleh dibilang berbeda. Karena ini adalah penyanyi top dangdut kesayangan banyak orang. Fit Car, boleh bergabung di sini. Tepuk tangannya dong, kasih semangat dulu untuk Fit Car. Yes. Sekarang ada salaman baru. Gak pakai begini Fit Car, salamannya. Oh gini. Oke. Kita mau ngobrol sama Fit Car, boleh gak nih? Boleh, mbak. Alhamdulillah. Oh, terima kasih banyak. Ya, gimana sih ceritanya bisa diajak nih sama Wali atau ada titah dari para Ayu? Wow, sebenarnya ini ceritanya cukup singkat. Jadi waktu itu berawal dari pertemuan ringan antara tim Nagaswara. Dari situ aku bilang kan kayaknya aku pengen banget featuring dengan salah satu artis di Nagaswara. Terus kebetulan di sini ada tim Nagaswara yang bilang juga, Mas Hari, kalau sorenya itu mau ada meeting dengan tim keluarga besar Wali. Nah coba aja di sounding. Dan Alhamdulillah keluarga besar Wali Band terbuka kesempatan untuk berduet dengan saya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Rahayu Kertawiguna yang sudah mewujudkan mimpi saya. Karena ini adalah mimpi saya yang sudah selama banget. Pengen kolaborasi. Iya. Dan bisa dibilang, bukan dibilang sih. Aku mau ngasih bocoran dikit. Wali Band itu adalah band idola saya sejak lama. Banyak yang idola. Terus bagaimana personil wali sendiri begitu tahu mau dipasangkan dengan Fitri Carlina? Eh, naik kawal dong Apoi. Pas denger nama Fitri Carlina takut tua. Kalian nomor 1 tua? Iya karena dia selalu ngomong ABG tua kan. ABG tua. Nanti kali itu. Senang. Dia termasuk seperti kami, jenis-jenis humble. Kalau ini humble goreng, pete, Fitri Carlina, humble terasi. Jadi sama-sama humble. Makanya kita pilih Fitri Carlina. Penyanyi yang luar biasa. Enggak, Neko, Neko. Neko. Salah satunya syarat yang akhirnya bisa menerima. Tidak Neko-Neko. Penyanyi yang tidak Neko-Neko. Aduh. Kalau dari Banyuwangi sambalnya apa Fitkar? Kampung Halamanku. Benar. Ada, ada. Kok jadi ngomong sambel? Namanya sambel tempong. Apa itu? Iya, itu asli Banyuwangi. Jadi kalau habis makan kayak ditempongin gitu. Kayak ditampar-tampar gitu. Iya, itu asli Banyuwangi. Udah pedas ditamparin gitu ya. Benar. Luar biasa. Jadi salah satu benang merahnya memang kayaknya artis naga suara humble-humble semua ya Pak ya? Alhamdulillah ya Be. Aduh, yang sambel. Oke. Ada komentar enggak ketika tahu bahwa lagu SCD kalian ini dipajang di KFC? Boleh kasih gambaran. Pak Ang. Ovi, Ovi, Ovi. Ovi belum ngomong. Oh iya. Ovi belum ngomong, Ovi. Ovi bicara. Pak Ang simpan suara. Yang ditunggu-tunggu itu Pak Ang sebenarnya ngomong. Udah biasa. Oh bagian nyanyi. Iya sangat senang sekali ya. Karena kita ya suatu kebanggaan juga untuk, ini kali kedua kita masuk ke KFC. Di samping KFC itu juga tempat favorit kita kalau nongkrong-nongkrong makan sama keluarga. Oh iya kalian. Kalau di traktir sama Tommy. Hah? Mukbang. Sering ngapain di KFC? Mukbang, Mukbang. Tahu Mukbang enggak? Enggak. Enggak tahu ya? Kayaknya agak-agak gini ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak sesuai umur sama. Habis itu ya? Iya habis itu. Jadi kalian sendiri tahu dong CD albumnya ini kayaknya fansnya akan gampang ya karena dipajang lebih dari 700 store gitu ya. Fans kalian, para wali akan gampang mendapatkan CD-nya ya. Ya betul banget. Nah komitnya nih, bisa enggak visit store nih? Kalian sibuk nih. Insya Allah bisa ya? Bisa dong. Asal? Ada sambal. Enggak, asal gini karena memang kita juga nge-fans sama produk-produk KFC. Ya sekalian visit, sekalian numpang makan. Ya Pak boleh Pak ya? Kita ajak fans-fans, ya fans sama beli. Kalau kita ya masa iya aku udah bayar juga. Iya. Iya deh, apa deh buat wali dikasih. Great town ya. Wali sudah menjadi keluarga besar KFC Music dan juga jagonya musik and sport Indonesia. Karena CD album 20 tahun perjalanan karir mereka dipajang di lebih dari 700 store KFC. The next, kita untuk semua personil. Wali didampingi juga oleh Fitri Carlina ya, boleh? Yes. Satu-satu dapet, boleh? Satu-satu dapet, poi? Rebutan untuk gak mau nerima. Itu humble apa? Humble sih. Humble korek enak tuh. Ya. Boleh dilihat kamera? Oke, tahan. Saya mungkin boleh sedikit agak lancang mengatakan, saya juga termasuk saksi perjalanan karir wali. Saya sudah 20 tahun jadi wartawan, 20 tahun kenal kalian, emang benar yang dikatakan oleh Pak Rahayu. Jarang sekali ada personil band atau penyanyi yang attitude-nya tidak berubah. Maksud saya stay humble-nya benar. Terakhir, but of ya. Benar sekali, presiden boleh ganti berkali-kali selama 20 tahun yang ada di Indonesia. Wali tetap di hati. Berima ya. Hati-hati. Ekspresinya kurang tulus ya. Oke, tetap di sini pegang plakatnya. Boleh? Ya, kita akan foto dulu dengan Fitri juga. Ditunjukkan plakatnya. Dan kita akan ada simbolisasi pemotongan tumpeng. Benar? Lucy ada? Sebagai simbol bahwa hari ini syukuran merayakan 20 tahun perjalanan karir wali di industri musik Indonesia. 20 tahun memang 6 album saja. Tapi semuanya nge-hits. Saya rasa dari single pertama wali 20 tahun yang lalu kayaknya masih ada di top of mind masyarakat Indonesia ya. Itu menandakan bahwa mereka dalam tanda petik sudah selesai. Jadi sudah selesai dengan ego masing-masing ya mereka bikin lagu memang buat single long pencintanya ya para wali ya. Bukan segedar menumpahkan ego. Ini loh musikalitas. Seperti apa? Kok gue jadi banyak ngomong ya? Oke, kita punya tumpang Mas Ivan ya. Ini adalah udah dipersiapkan oleh tim Nagaswara. Boleh ditutup dulu pelakatnya, disimpan dulu di bar tulis belakang. Ada satu seremoni lagi. Nah si tumpeng ini sebenarnya awalnya dari tradisi masyarakat di Pulau Jawa. Orang Jawa itu biasanya kalau mau mulai sesuatu itu ada simbol-simbolnya. Masakan ya itu hadirnya tumpeng. Nah dalam perkembangannya sudah menasional. Kayaknya hampir di setiap komunitas, di perusahaan, bahkan peristiwa kenegaraan. Jadi Mbak Telni, sebenarnya sih ini bukan hal yang besar. Tapi ini adalah salah satu apresiasi aku untuk keluarga besar wali. Ini adalah persembahan Fitri Kalina. Yang sudah membuka kesempatan untuk bisa berduet langsung. Ini benar-benar luar biasa Tetelni. Karena aku tuh dulu punya cita-cita, punya mimpi besar untuk bisa berduet dengan salah satu band besar di Indonesia. Alhamdulillah kejadian Neng. Dan Alhamdulillah pada detik ini, pada hari ini juga bisa kesampaian. Apalagi ini. Masuk lo apa ngomong badan besar-besar? Kan Aopi kecil loh. Kemauannya besar, semangatnya besar. Jadi ini salah satu apresiasi dari saya dan spesial juga untuk Bapak Rahayu Kertawiguna. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan berkah yang luar biasa ini. Buat kita semuanya, mudah-mudahan lagu Sakita Berdarah ini bisa dicintai, bisa diterima oleh para penikmat musik Indonesia. Dan bisa memberikan warna baru untuk belantikan musik Indonesia. Amin, amin, amin ya Robb. Ya, baiklah. Berarti boleh Fitri di tengah pegang pucuknya itu untuk pemotongan. Untuk simbolisasi foto. Untuk simbolisasi foto nanti mau diserahkan ke siapa? Piring pertama dan piring kedua. Oh gitu ya? Oke. Ada. Sorry ya. Ini berarti. Kita pegang bareng-bareng aja ya. Yuk. Ininya berarti ya. Pegang pisaunya bersama. Wow. Pegang pisa. Untuk simbolisasi foto ya. Pegang pisa. Pegang pisa. Silah. Oh, enggak boleh. Sebentar mohon maaf. Enggak boleh menyentuh sama-sama pegang pisaunya. Oh, enggak boleh itu pisau. Iya, enggak boleh sama mama. Enggak boleh main pisau ya. Oke. Enggak apa-apa Fitri, boleh? Fitri saja yang megang. Boleh agak merapat. Jadi ini adalah spontanitas, rasa bahagia. Fitri, karena sudah menjadi keluarga besar di album terbarunya. Wali. Featuring di lagu Sakit Tak Berdarah. Ada harapan? Tentunya sukses. Ini lagu enak buat singelong. Oke. Sudah? Ada yang mau dikasih? Saya minta satu buat Pak Rayu, satu buat Mastif ya. Oke. Buat Apoi, katanya tadi dia pesenan minta disuapi. Enggak ada istrinya kan? Enggak ada istrinya Apoi ya? Ada suaminya Fitri. Iya. Oke. Mas. Oke. Mori. Buat Pak Rayu? C. Yes. C. Para Hayu, Fitkar mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para Hayu, bisa mewujudkan mimpinya, karena sudah menjadi featuring artis di lagu terbaru, Wali, yang berjudul Sakit Luka Berdarah. Apa sih? Gue kayak deklamasi. Sakit tak berdarah. Ya. Iya, buat Mr. Steve Lilywhite. This is the compliment for the CEO Jagonya Music and Sport Indonesia. Iya, iya. Langsung dimakan. Steve. Ih, enak ya. Good. Pak Rumi dari KFC Music ini yang akan memantau. Lebih dari 700 store KFC yang memajang CD albumnya. Wali. Pak Rumi, mau apa Pak Rumi? Mau semangkanya katanya. Pak Rumi ntar aja ya, itu semangkanya Garnis. Pak Rumi ntar aja ya, itu semangkanya. Pak Rumi. Iya, mau disuapin. Ayo. Ayo sini. Jadi personil Wali ini sebenarnya kayak Highlander juga ya, awet muda ya. Kayaknya diformalin mukanya. Dari dulu gitu-gitu aja. Kecuali di bagian perut ya. Sama kayak saya ya. Iya, perwakilan. Perwakilan. Frontman, keyboardist, gitarist. Please deh. Please deh. Please deh. Ini kan paling bontot. Iya, Kak Opi ya. Aku juga keluarga besar yang paling bontot juga. Boleh lah. Istrinya lagi ngeliat. Ayo disuapin. Iya, iya, iya. Oh iya. Oke. Tepuk tangan dulu. Maunya disuapin. Oke. Iya, iya, iya. Kasih. Oh Fitri ya. Luar biasa deh ya treatmentnya. Itu buat keluarga. Oh iya. Buat bunda, mama, para istri personil Wali. Jangan ini ya. Tuh dikasih oleh-oleh juga. A, 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 A. A, buat bunda ya A. Tommy, buat mama Tommy di rumah. Ovi, buat bunda. Pak Ang juga buat bunda. Mangin disini lu bunda kan? Oh, mimi, mimi. Lupa aku. Pulang-pulang, mau besek. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Wali dan Fitri Carlina. Serta Mr. Steve Lili White. Pak Rahi dan juga Mas Rumi. Boleh kita geser dulu? Iya. Kita akan siapkan dulu panggung. Karena mereka akan bernyanyi. Satu album.